Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan Huya Habib Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan Ramadhan, Ramadhan, Ramadhan Ramadhan, 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 Ramadhan Selanjutnya, saya cuci bersih lagi dan saya bilas selama 3 kali dan buang airnya. Lalu, tiriskan kedelai dan biarkan sebentar. Langkah selanjutnya adalah siapkan blender dan masukkan kedelai dan campurkan air. Ini bisa dibisahkan ya, blendernya, karena sesuai dengan kapasitas blender yang saya miliki dan yang teman-teman miliki. Dalam saat-saat yang sekarang, langkah baiknya memasak di rumah dengan bahan-bahan yang sederhana. Dan blender selama 1 menit, terus kita hentikan dan kita blender selama 1 menit lagi. Karena blender, kalau kita blender terlalu lama itu akan membuat blender panas dan merusak dari sari kedelai yang ada. Karena ibu-ibu harus bisa menghemat. Selanjutnya, saya saring, saya pisahkan sari kedelai dan ampasnya ya, ini. Lakukan semuanya sampai selesai, sampai sari kedelai yang sudah di blender itu habis. Kita bisa membuatnya untuk stok ya, selama 3 atau 4 hari. Kita bisa taruh di kolkas untuk berbuka puasa atau untuk sahur, untuk atau melepas dahaga di saat malam. Saring lagi di panci besar yang lain untuk menghilangkan buih yang ada ya. Untuk teman-teman yang mempunyai kadar gula tinggi dalam tubuh, gula batunya bisa di-skip atau tidak ditambahkan. Karena rasa dari sari kedelai ini benar-benar sudah nikmat tanpa tambahan gula ataupun madu. Setelah mendidih 15 menit kemudian, tambahkan gula batu dan rebus lagi selama 20 menit. Lalu masukkan jahe ke dalam rebusan sari kedelai. Aduk secara perlahan-lahan sampai batas waktu dan sudah matang ya, lalu kita bisa matikan apinya. Sari kedelainya sudah siap dihidangkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sekian video dari saya. Silahkan disimak video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.